Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Indonesia Nah ini kita akan vlog Bibit-bibit buah unggul ya Disini tuh ada bibit kayu dan bibit buah Nah ini di depan saya nih Adalah bibit pohon durian Nah ini bawor ya Ini bibit durian bawor Kemudian ini ada mangga Ada rambutan Ada pelimbing Dan ini bibit durian juga nih Ini bibit durian jenis Buri hitam Keren ya Lihat bibitnya pada sehat semua ya Ini juga Nah ini Bisan king Selain itu juga Selain bibit burian Ada juga Bibit-bibit alpukat Nah sekarang lagi Lagi Musim banyak Petara para petani Yang memuka lahannya Ditanami dengan Buah alpukat Nah ini ada jenis Kendil Ada jenis kendil Nah ini kendil nih Lihat Daun-daunnya pada sehat Ini jenis kendil Nah ini jenis alpukat aligator Ini aligator Kemudian yang ini Ini jenis miki Tuh kebetulan Di depan sana ada ibu-ibu Sedang memasang bibit alpukat Jadi ini Kalau Lahan ditanami Buah-buahan itu Bisa setiap Setah satu tahun Sekali bisa panen Berinvestasi Untuk masa depan Nah ini juga Di pinggir saya ada Bibit durian Nah disini juga ada Salah satu Ini udah berbuah nih Udah belajar berbuah tuh Jenis miki Pohonnya sekitar Satu dua meter setengah Dua meteran lah Udah mulai berbuah Kalau ini lebih penek lagi nih Udah berbuah Nah ini jenis aligator Berinvestasi Untuk masa depan Dan ya tanaman Buah-buahan Nah sahabat Memang untuk saat ini Yang lagi musim itu Buah-buahan Durian sama Alpukat Karena Harga untuk buah Alpukat dan durian itu Di pasaran sangat stabil Apalagi di saat musim durian Sangat Bener-bener Menjanjikan ya Disana ada Pekerjanya Sedang Berkegiatan Nah ini adalah Tanaman pala ya Tanaman pala juga itu Sangat Bagus Untuk berinvestasi Satu tahun itu bisa Dua kali panen Nah ini Ini si atang lagi Ini kan Nah ini Tanaman bibi Alpukat ya Eh bukan Alpukat Ini pala ya Pala Ini ada juga ada cengkeh Jadi disini tuh hanya Tidak tersedia bibit Buah-buahan ya Disini juga tersedia Bibit kayu Nah ini juga ada Bibit tepe Ini ada Bibit kayu Albiso Albasiyah ya Di Indonesia itu Kebutuhan buah Di pasaran sangat tinggi Sehingga Pangsa pasar Untuk buah-buahan Masih terbuka Secara luas Nah itu Yang dipesan ibu Adalah Bibit Alpukat Jenis Miki Saya akan tanya Bu Dari mana bu Saya dari Jakarta Dari Jakarta Jakarta enggak Orang sini Orang sini Ya ini mau nanam Kebetulan pulang kampung ya Mau nanam Alpukat Lagi nyari Alpukat Aligator Aligator ya Jadi nanti kebunnya Mau ditanami Buah-buahan Ya Betul Bagus banget bu Untuk berinvestasi Masa depan Ya Mudah-mudahan aja Rencana mau Berapa pohon bu Yang ditanam Sebenarnya sih Udah banyak Cuma ini Untuk menambahin aja Nambahin aja Katanya sih Alpukat Aligator Bagus Betul Aligator Terus sama durian juga Bu sekarang lagi musim Durian Durian Bagus juga sih Nanti deh Nanti deh satu-satu Ada juga sih Kemar sih Nanam satu Burian Nah ini Sahabat Sebelah sininya Juga banyak nih Bibit-bibit Ini Apa ya Pala Ini pala ya Ini Alpukat Nah ini Ada bibit Manggis Bibit Manggis Kebutuhan Bangsa Pasar Untuk buah Manggis Juga sangat Masih tinggi Karena Dari buah Manggis itu Selain Buahnya juga Kudijanya itu Sangat Banyak Digunakan Untuk Bahan Kosmetik Ataupun Bahan Buat-buatan Ya Nah ini Adalah bibit Sawo Sawo Kemudian juga Ada Bibit Jeruk Nah ini Bibit jeruknya nih Silahkan Untuk yang berminat Bisa menghubungi Di nomor Di bawah ini ya Nah itu Untuk harga Bisa bersaing Dan Untuk pengiriman juga Bisa diantar ke tempat Oke Sahabat Untuk Berinvestasi Di buah-buahan itu Memang Sangat terbuka ya Dan menjanjikan Nah oleh karena itu Silahkan Untuk yang Memiliki Tanah Kosong Ataupun Tanah nganggur Daripada Ditanami Apa ya Kayu gitu kan Kayu kalau misalkan Untuk ditabangkan Harus menunggu Berkisar 3-5 tahun Sekarang banyak yang Beralih ke Menanami Buah-buahan Alasannya adalah Karena buah-buahan itu Setiap tahun Bisa dipanen Ada yang Satu tahun Itu dua kali panen Ada pula yang Satu tahun Satu kali panen Satu kali tanam Panennya berkali-kali Ya tanamannya Buah-buahan Kalau untuk Satu kali panen Satu kali Tanam Adalah tanaman kayu Silahkan Untuk Kalian pertimbangkan Ya Buah-buahan Ataupun tanaman kayu Tanaman kayu juga sangat perlu Tapi Ada yang lebih penting lagi Menurut saya adalah Menanam buah-buahan Menanam buah-buahan Apalagi Si kayunya itu Si ponyang juga Kalau misalkan tidak Tidak produktif lagi Itu bisa digunakan Untuk menjadi Kayu Bahan kayu Nah ini Kami mengadakan Menyediakan Bibit-bibit Buah unggul Mulai dari Bibit Burian Alpuket Jeruk Sawo Belimbing Mangga Kemudian Dan juga Ada Lengkeng Bibit kayu Ada Semuanya Lengkap Kami sediakan Di sini Untuk memenuhi Kebutuhan Anda semua Untuk yang Untuk yang Memerlukan Bibit-bibit Unggul Di sini Silahkan hubungi Nomor di bawah ini Berapapun Ataupun Kemanapun Bapak pesan Kami siap Antar Sampai ke lokasi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh